Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki mengungkapkan angka prevalensi stunting di Aceh kini turun dari 33,2% pada tahun 2021 menjadi 31,2% pada tahun 2022. Artinya Aceh berhasil menurunkan 2% angka stunting dalam satu tahun. Hal itu disampaikan Ayu dalam talk show Jaring Opini Publik bersama Radio Jati FM dan Radio Suara Fatali Nusa Jaya FM dengan tema yang diangkat penikahan dini picu stunting yang berlangsung secara live outdoor di Blank Poroh Cafe Kabupaten Aceh Barat Gaya pada Rabu 22 Februari 2023. Ayu mengatakan penurunan prevalensi stunting menjadi program prioritas TPPKK Aceh di tahun ini. Ayu juga mengatakan ada tiga faktor penting yang mempengaruhi penurunan stunting pada anak yaitu pola asuh, pola makan, dan akses sanitasi dasar yang bagus. Ketiga faktor itu saling berkaitan pada kondisi gangguan gizi kronis pada anak karena itu harus dilakukan intervensi yang difokuskan pada perempuan mulai dari usia remaja guna mempersiapkan fisik mereka sebagai calon ibu di masa depan. Kemudian upaya intervensi pada remaja putri yaitu pemberian tablet tambah darah mingguan bagi remaja putri dari usia sekolah mulai SMP dan SMA sederhajat, serta dibarengi dengan dorongan aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian intervensi pada ibu hamil mulai pemberian TTD, pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, dan pemantauan perkembangan janin dengan pemeriksaan ibu hamil minimal enam kali selama sembilan bulan. Ayu juga menegaskan semua intervensi itu tidak hanya menjadi beban kaum perempuan atau ibu saja, tapi itu juga harus ada dukungan dan kerja sama para bapak dan suami agar stunting dapat dicegah sedini mungkin. Sementara itu, Kepala Dinas PMP4 Aceh Barat Daya Nur Afni Mulyana menerangkan ada tiga risiko yang akan dihadapi bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Pertama, dari segi pendidikan mereka akan sulit mengenyam pendidikan hingga 12 tahun. Kedua, dampak kesehatan bagi pengantin wanita di mana organ reproduksi belum siap, sehingga risiko kematian saat melahirkan akan besar terjadi. Lalu ilmu tentang parenting? Gizi masih minim, hal inilah yang paling beresiko terjadi stunting. Yang menikah dini pasti akan mengalami sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga akan berimbas pada kesulitan ekonomi. Hal ini pula yang akan bermuara pada semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang pastinya menyebabkan anak stunting akibat kurangnya perhatian dari orang tua.